Intro Terima kasih Anda masih bersama kami saudara dalam program Sahapa Gorontalo Dan sejak tadi kita telah membahas tentang bentuk-bentuk sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU di Kabupaten Gorontalo Untuk menghadapi Pilkada 2020 nanti Selain mereka telah membagikan brosur bahwa disini juga ada yang namanya Jumat Demokrasi Untuk itu silahkan Pak Riva Terkait metode sosialisasi kami dalam menghadapi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Gorontalo Di tahun 2020 nanti ada yang namanya metode sosialisasi kami yakni Jumat Demokrasi Jadi Jumat Demokrasi ini kami setelah sholat Jumat secara berjamaah Lalu kemudian kami minta waktu sedikit pada pengurus takmirul misjid Kemudian kami menyampaikan ataupun mensosialisasikan terkait tahapan-tahapan Pilkada 2020 nanti Alhamdulillah terkait pelaksanaan Jumat Demokrasi itu sudah kami kunjungi Misjid Jami 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Dan insyaallah di tahun 2020 nanti juga ini akan kami lakukan Bukan hanya pada di tahun 2019 ini yang kami lakukan Kemudian terkait metode sosialisasi kami juga Ada yang namanya kami lakukan yakni pojok demokrasi di setiap desa Ini kami lakukan sudah kami bentuk pojok demokrasi di 19 kecamatan Dan di pojok demokrasi di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo ini tidak lain adalah Masyarakat bisa mengetahui lewat pojok demokrasi yang ada di setiap desa dan kecamatan Itu mendapatkan informasi terkait tahapan-tahapan Pilkada Ini harapan kami dan insyaallah di tahun 2020 nanti ini Ini akan kami resumikan atau kami akan bentuk pojok demokrasi di 205 desa dan kelurahan Berarti tadi telah dilakukan banyak sekali tahap sosialisasi dan cara sosialisasi Yang memang menyasar kepada masyarakat secara umum Kalau kita berbicara secara khusus terutama untuk pemilih pemula Yang tentunya mereka ini sangat membutuhkan sosialisasi tentang bagaimana tahapan-tahapan Pilkada Bagaimana apa yang telah dilakukan oleh KPU Kapgor untuk pemilih pemula ini? Ya pertama untuk pemilih pemula ini dan sosialisasi ini Sudah kami lakukan di pemilu kemarin Dan mungkin ini akan kami masifkan juga untuk menghadapi Pilkada di tahun 2020 Pemilih pemula dalam hal ini Siswa SMA, SMK, dan MA Itu kami juga akan kunjungi, kami akan datangi Dan mungkin kami akan berikan sosialisasi Terkait tahapan-tahapan Pilkada yang Tujuannya tidak lain agar supaya mereka Pemilih pemula ini punya kesadaran Punya niat untuk bagaimana bisa menyalurkan hak suaranya di 23 September tahun 2020 Ini akan kami lakukan dan kami kemarin-kemarin juga kami sudah undang mereka di rumah pintar pemilu KPU Kami sudah undang siswa-siswa Tidak lain memberikan pendidikan politik pada mereka bahwa Mereka sebagai pemilih pemula ini penting untuk menyalurkan hak suaranya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Gorontal Kembali kepada pertanyaan awal saya tadi tentang Setelah melakukan berbagai cara sosialisasi ini kepada masyarakat Seberapa efektifkah sosialisasi yang telah dilakukan sejauh ini oleh KPU? Terkait metode sosialisasi kami yang kami lakukan di masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo ini Sudah efektif menurut kami dan ini kemudian kami selalu masifkan untuk menghadapi Pilkada Tidak lain adalah membangun kesadaran masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo Khususnya dalam menghadapi Pilkada ini agar supaya bisa menyalurkan hak suaranya Memilih Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Gorontalo Saya beralih ke Pak Rashid bahwa kemarin waktu peluncuran tahapan Pilkada pada 2 November di Taman Budaya Limboto kemarin Bapak sempat menyampaikan kepada teman-teman media bahwa Untuk sosialisasi tahapan Pilkada di Kabupaten Gorontalo sendiri ini adalah salah satu tantangan tersendiri Yang Bapak rasakan atau KPU Gorontalo rasakan Kira-kira tantangan terbesar apa yang menurut Bapak yang Bapak rasakan sejauh ini Terima kasih terkait dengan yang kami sampaikan pada saat peluncuran Tantangan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 Yang pertama soal partisipasi pemilih Dan ini menjadi garansi kita ke publik Kita akan upayakan partisipasi pemilih itu Paling tidak bisa menyamai partisipasi pemilih pada pemilihan anggota di Selatik tahun 2019 kemarin Kita tahu bahwa 2019 kemarin Partisipasi pemilih kita ada di angka 86,40% Ini capaian yang cukup tinggi Biasanya kita di sini Kabupaten Gorontalo Angka partisipasi pemilih itu paling tinggi itu 80% Biasa ada yang 79%, 77% Tapi untuk Pilek 2019 ini mencapai 86,40% Oleh karena itu berdasarkan hasil survei Dimana warga yang mengetahui penyelenggaraan pemilihan Bupati Hanya berkisar di antara 20-40% Tentu ini jadi tantangan bagi kita Apakah kita bisa menyamai partisipasi pemilih tahun 2019 Atau kalau perlu kita bisa melampaui itu Oleh karena itu saya kira sebanyak yang disampaikan Pak Rifon tadi Kita akan masifkan sosialisasi kita ini Termasuk yang kita sebut dengan gas poluti itu Kita berharap ketika orang lihat gas poluti atau ingat itu Mereka ingat juga tanggal 23 September Kita akan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yang kedua tantangan kita yang cukup berat adalah Soal kualitas demokrasi yang selama ini dilakukan secara periodik 5 tahun sekali Baik itu pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dari sisi partisipasi memang tinggi Tapi dari sisi kualitas Ini tentu masih harus kita tingkatkan lagi Karena itu yang pertama terkait dengan kesadaran Masyarakat untuk mau menggunakan hak pilihan secara ikhlas Tanpa ada tendensi misalnya politik uang Harus dikasih uang baru datang ke TPS Atau juga kesadaran dari peserta pemilu dan pemilihan Untuk mau menahan diri Tidak menggunakan cara-cara yang dilarang Mempengaruhi masyarakat Karena itu hak yang dijamin oleh konstitusi Kita tahu di era orde baru Intervensi kepada pemilihan itu secara fisik dan psikis Psikologinya dipengaruhi dan lain sebaik Era reformasi itu tidak terjadi Tetapi bentuknya Intervensi itu tetap ada Dalam bentuk memberikan uang Menjanjikan kepada pemilih Untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara-cara Tertentu sebagaimana disebutkan dalam undang-undang pemilihan Nah itu yang coba kita kikis Baik itu di masyarakat maupun di Apa namanya Peserta pemilu dan pemilihan Selain itu kemarin juga Kementerian Dalam Negeri Menyebutkan bahwa ada tiga tantangan Pemilihan Bupati tahun 2020 Pemilihan serentak yang akan disalahkan tahun 2020 Yang pertama soal Hoax Nah ini juga Insya Allah bersama media Kita akan coba Menangkal semua informasi yang sifatnya hoax itu Dan kita berharap masyarakat itu Mendapatkan informasi yang sebenarnya Bukan yang hoax Yang kedua soal Politis dasara Ini juga menurut Kementerian Dalam Negeri Masih menjadi tantangan Bagi penyelenggara dan masyarakat Pemilihan serentak tahun 2020 Tentu Ini jadi perhatian kami juga Karena kita tahu Politisasi Politisasi sara itu Apa namanya Bisa membelah masyarakat Dan kita berharap Penyelenggaraan pemilihan Bupati Nanti di Kabupaten Korontal Khususnya ini berlangsung aman Menjadi contoh bagi masyarakat Dan contoh bagi peserta pemilu Bahwa kita dalam menyelenggarakan pemilihan itu Apa namanya Benar-benar independen Berlaku adil kepada seluruh peserta pemilu Memberikan ruang kontestasi yang sama Kepada seluruh Calon Bupati dan Wakil Bupati Juga memberikan informasi Secara terbuka kepada masyarakat Terkait dengan penyelenggaraan tahapan pemilihan Nah ini insya Allah akan jadi komitmen kami Bahwa KPU Kabupaten Korontal Akan benar-benar bekerja secara profesional Menjaga integritas dan independensi kami Sebagai penyelenggaraan teknis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Menarik sekali Bapak Bahwa tadi Bapak telah menyebutkan Untuk Pilpres kemarin Sempat adalah ternodai dengan Politik uang Ataupun tentang sara dan berita-berita hoax Pertanyaannya adalah Seberapa besar dampak ini Saat Pilpres Khususnya di Kabupaten Gorontalo Pada tahun 2019 kemarin Dan sebelum dijawab Kita akan jeda dulu Saudara jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Kompas Gorontalo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!